Nama Andi Iwan Darmawan Aras mendapat sorotan sebagai calon kuat yang akan didorong oleh Partai Gerindra pada Pilkada 2024. Nama-nama lainnya juga mulai mencuat pasca perolehan suara pada pemilu lalu. Sejumlah partai tak segan-segan menyiapkan kader sendiri untuk ikut bertarung, baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Sekretaris DPD Gerindra Sulsel, Dharma Wangsyamuin, menyampaikan partainya mendukung Andi Iwan Aras berdasarkan pengalaman dan konstribusinya sebagai Ketua DPD Gerindra Sulsel, di mana Andi Iwan Aras telah menjadi Ketua sejak tahun 2019. Dharma Wangsyamuin menilai Andi Iwan Aras layak menjadi calon gubernur. Selain pengalamannya sebagai Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Aras juga merupakan anggota dua periode di DPR RI dan pengabdiannya sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Dharma Wangsyamuin menambahkan bahwa usulan nama Andi Iwan Aras adalah hasil dari keputusan Rapat Koordinasi Daerah Gerindra Sulsel yang dihadiri oleh Sekchen Ahmad Muzani pada tahun 2021.